Nah seperti inilah kita potong batang anggrek bulannya Menjadi banyak ya Hai sahabat kembang ayu kita jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Welcome to kembang ayu channel Buat sahabat yang sudah subscribe saya ucapin makasih Dan semoga sharing kembang ayu hari ini senantiasa bermanfaat ya Sahabat kembang ayu pernahkah kalian memiliki anggrek bulan yang sudah lama Sudah tua juga dan batangnya sudah panjang Anggrek bulan atau phalanopsis yang sudah begini Sudah gak sedap dipandang Sudah gak indah lagi Walaupun anggul ini sudah cocok medianya dengan sabut kelapa Yang sudah diolah menjadi koko fiber Yang sudah dibentuk pot Seperti ini Jadi sabut kelapanya sudah diolah ya Daunnya subur tidak berkerut artinya akar tetap sehat Dan nutrisi tidak ada yang terganggu Namun satu kekurangannya Sudah tidak indah Dan kita akan proses untuk perbanyak agar muncul generasi baru Sebelumnya saya mau sampaikan kondisi anggul ini akarnya sehat Tapi batangnya sudah menjulur panjang seperti ini Kondisi daunnya sehat dan anggul ini habis berbunga Seperti akan muncul tunas di bagian bekas tangkai bunga Tangkainya masih hijau Dan kali ini saya mau sehatkan dulu Saya mau perindah Jadi batang mau kita potong ya Di sini ada dua akar Yang cukup panjang Nanti bakal kita potong batang yang sudah ada akarnya Nah kita bakal lanjut potong memotong Kita akan potong bagian ini Bagian yang kita potong harus ada akarnya ya Nah seperti ini Ini hasil potongannya Jadi seperti ini walaupun daunnya banyak Tapi jangan lupa kita harus kasih batang yang ada akarnya Ini ada bekas tangkai bunga Karena terlalu panjang akan saya kurangi Di mana ya? Ya di sebelah sini ya Agar energi biar fokus untuk pertumbuhan akar Kalau daun banyak dan akar cuma sedikit Pasti sahabat akan cemas dan galau ya Bagaimana nanti nasib daun anggrek ini Tanaman anggrek ini Apakah akan berkerut daun anggrek bulan ini? Kita mesti pakai trik ya Yaitu pakai trik water culture orchid Ini adalah anggrek bulan yang baru saja kita potong Ada dua akar Yang ini Dan satunya ada di baliknya Akarnya naik ya Dan ini adalah potongan yang belum saya beresin Ini akar saya lukai sedikit Masih hijau Artinya akar masih sehat Dan ini bekas batangnya Sementara kita konsen di angbul yang di bagian atas dulu ya Bagian atas yang sudah kita potong tadi Apa saja yang harus kita siapkan Yang perlu kita siapkan adalah larutan fungisida Terserah monggo Pakai yang sahabat punya Mau merek apa saja Oke-oke aja Dan kita akan rendam dulu Namun sebelumnya kulit yang sudah tidak kepakai ya Bisa kita bersihkan Kita buang-buang dulu Dan saya akan taruh di botol kaca yang bening Ada dua alternatif ini Botol kaca yang saya pergunakan Kira-kira mau pakai yang mana ini ya Nanti akan kita cobain yang pas Kali ini saya mau pakai tampungan air hujan Atau monggo air yang lain Air sumur bisa Melihat plan angbul ini Mengapa tidak langsung saya taruh di papan pakis atau pot Sementara daunnya cukup rimbun dan subur Pastinya kalau saya tanam di pakis Nantinya bakal berkerut daunnya Dan saya nggak mau itu ya Oleh karena itu saya pakai metode water culture orchid Agar akarnya banyak dulu ya Baru nantinya saya pindahkan ke media pakis atau pot Saya akan coba di botol kaca yang pertama yang pendek ya Sepertinya terlalu banyak gerak-gerak ya Oke deh saya pakai gelas yang satunya Saya lihat sepertinya lebih pas ya Dan airnya Sepertinya perlu kita tambah sedikit aja Agar akar paling tidak satu saja atau dua terendam air Perendaman air harus menyesuaikan kondisi akar ya sahabat ya Jadi yang tercelup air akarnya kurang lebih satu atau dua saja Ini saya dekatkan Bisa dilihat ya akarnya yang tercelup Kebetulan akar bingkuk ke atas Jadi posisinya pangkal akarnya yang tercelup Ujung-ujungnya tidak Seperti itu ya Keadaan nanggrek tergantung bentuknya juga Kita harus bisa menyesuaikan Dan karena akarnya cuma dua saja Kita tambah perangsa akar ya Biar banyak Ini adalah perangsa akar Saya ambil dengan pipet Dan saya masukkan ke airnya Ini adalah bagian bawahnya Akan kita proses selanjutnya Ini pot dari sabut kelapa Alias yang sudah diolah Alias pot coco fiber Walaupun kelihatan seperti ini Masih bisa kita selamatkan ya Kita akan lepas akar-akarnya Kita tarik pelan-pelan Dan mesti sabar ya Nah kita bisa lepas juga akhirnya ya Anggrek bulan ini adalah Anggrek bulan yang sudah sangat tua Sudah cukup lama ya Sehingga modelnya seperti ini Nah ini kita bisa pilih Mana akar yang sehat dan akar yang mati Untuk akar yang mati Kita potong-potong ya Setelah itu kita rendam dengan Fungisida Kurang lebih Ya 5 menit saja Anggrek kita letakkan dulu Sementara kita siapkan Media tanamnya Apa yang harus kita siapkan Untuk angbul Untuk menemukan tunas baru Yaitu botol air mineral Yang ukuran besar Kita potong Sepertiga bagian botol Bagian bawah Dan kita balik Dalam memotong botol Boleh sepertiganya Boleh setengahnya Kalau saya ambil Sepertiganya Karena Air tidak begitu banyak Yang dibutuhkan Untuk bagian bawah Dan tutup botol ini Tidak akan saya pakai Alias saya buang Selanjutnya Kita selasi ya Dua atau tiga Bagian di bagian Sambungan botol Kemudian kita siapkan gunting Untuk membersihkan Kita pakai Alkohol 70% Untuk memotong Anggrek bulan tadi Lalu bagian mana Yang kita potong Di sini Adalah bagian batang Yang ada akarnya Dan kita bakal potong lagi Di bagian batang Yang ada akarnya juga Ternyata akarnya nyangkut ya Dan Jadilah tiga bagian Seperti ini Bagian akar Bakal kita balut dengan Moss hitam Dan moss hitam Perlu kita basahi dulu ya Biasanya moss hitam Yang kita simpan Keadaannya kering Oke Kita mulai balut Seperti ini Dan Kita masukkan Kedalam botol Satu persatu Oke Kita cepatkan saja ya Nah beginilah jadinya Dan di bawahnya Dan di bawahnya kita kasih air Tetapi saya berharap Untuk plan ini Tumbuh tunas Maka Tidak sekedar air saja Tetapi Anggrek bulan ini Untuk tampungan di bawahnya Saya beri air Dengan campuran hormon Pertumbuhan tunas Hormon tunasnya Seperti apa Bisa cek di deskripsi video ya Nah Akar Yang terselup Kalau enggak Satu Atau Dua saja Selanjutnya Bakal kita sungkup Untuk menambah Kelembaban Dan Plastik Yang saya gunakan Adalah ukuran Dua kilo ya Yang penting Bisa untuk sungkup Dan ditali Dengan karet gelang Ingat ya Akar Jangan terendam Cukup banyak Cukup satu Atau dua saja Nah Ada dua plan Di depan ini Kita harapkan Tumbuh tunas Kita beri hormon Pertumbuhan tunas Di airnya Dan Yang berdaun lebat Kini Kita berharap Untuk tumbuh Akarnya Jadi airnya Merupakan Campuran Larutan Penumbuh Akar Demikian Cara Mempercantik Anggrek Bulan Tanpa Kerutan Di daun Dan Tetap Survive Anggrek Tetap Di tempat Teduh Dan Boleh Kena Sinar Matahari Pagi Saja Selamat Mencoba Dan Semoga Berguna Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Comment Yang Bagus Menarik Satu Lagi Yang Bermanfaat Selanjutnya Tekan Lonceng Jika Sahabat Semua Ingin Mendapatkan Notifikasi Video Terbaru Dari Kembang Ayu Terima Kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Berikutnya